selamat menikmati swatch atau palet warna akan sangat berguna di Inkscape jika kita nanti akan mengganti warna objek yang telah kita beri warna dari swatch tersebut contoh, disini ada 11 objek jalan yang telah saya buat sebelumnya dengan proyeksi isometri di setiap masing-masing objek ini, warnanya saya ambil dari swatch disini ada icon-icon warna yang sudah digunakan pada objek tersebut misalnya kita ingin mengganti warna rumput karena semua objek rumput disini sudah mendapatkan warna dari swatch swatch, swatchnya ada di swatches ya inilah swatchnya jika objek tersebut sudah mengambil warna dari swatch akan muncul icon kecil kotak putih di warna ini ya ini sudah memiliki warna dari swatch ini juga sudah iya semua sudah oke, contoh kita ingin mengganti warna rumput dari swatch ini jadi kita klik objek yang memiliki warna swatch yang sama kemudian kita buka fill and stroke kita tes ganti warna iya semua objek dengan warna dari swatch yang sama akan berubah warnanya disini kita coba gelapkan terangkan atau mungkin kita ingin warnanya sedikit kebiru-biruan ya seperti ini agak gelap dan mungkin kita ingin mengganti warna asfalnya ya mungkin ini kurang gelap ya kita gelapkan nah disini swatch objek yang memiliki warna swatch yang sama atau palet warna yang sama akan otomatis berubah warnanya dan mungkin kita juga disini coba untuk mengganti warna bayangan dari objeknya ya hasilnya seperti itu di setiap objek bayangan kita juga mainkan opacity nya disini 30% untuk mengatur kepekatan dari objek bayangan tersebut juga disini ada untuk cahaya nya kita menggunakan dari warna swatch yang sama yaitu kuning ini disini ada disini ada angka 9 berarti ada 9 objek yang sudah menggunakan warna swatch kuning ini ya oh ada satu nih belum nih ini sama ini belum kalau gitu kita tinggal masukkan warna swatch nya nah tadi kuning ya eh biru ya biru ini ya oke sekarang jika kita ganti warnanya semua akan ikut berubah oh ini satu lagi belum biru oke sekarang semua sudah berubah untuk membuat warna swatch tidak terlalu sulit contohnya disini kita akan membuat sebuah dua objek dengan warna yang berbeda nah jika kita sudah puas dengan warnanya kita tinggal klik tombol swatch otomatis dia akan muncul di warna swatch baru di baru satu yang terkena warna swatch ini nah jika kita ini kita ingin memberikan objek ini warna yang sama dari dari dengan swatch yang tadi kita tidak bisa menggunakan tools pick color ini biarpun keliatan warna sama tapi jika kita mengganti warna ini karena ini sudah ada di swatch dia nggak berubah karena kita tidak memberikan warna dari swatch tapi menggunakan pick color oleh karena itu agar warna di warna ini ikut bisa berubah kita harus secara manual memberikan warna dari swatch yang ada di sini ini contohnya warnanya 1261 disini swatchnya seperti warna ini nah 1261 sekarang ada dua objek yang menggunakan warna ini nah sekarang objek ini jika warna swatchnya kita berubah akan otomatis terus ikut berubah ya seperti itu oke nah ada lagi contoh objek yang lebih kompleks misalnya motor Vespa ini disini saya membuat icon icon warna dari di Vespa ini disini ada warna untuk sampingnya ini warna lampu ini warna joknya kalau kita mengganti warna dasarnya otomatis berubah juga oke nah untuk objek yang kompleks karena disini sebenarnya setiap bayangan dan objek pencahayaan ini itu terdiri dari beberapa objek terpisah misalnya untuk bayangan ini kurang kelihatan kita dari versi outline nah ini untuk bayangannya dengan swatch warna swatch yang ini dan opacity 30% untuk objek highlights seperti ini warna ini dan opacity 20% sedangkan warna dasarnya sendiri hanya objek satu objek ini dengan warna dasar merah nah dengan adanya objek-objek seperti objek untuk bayangan dan objek untuk pencahayaan pada saat dia posisinya tempat berada di atas dari objek warna dasar dia akan memberikan efek warna gelap atau efek warna lebih terang karena dari warna swatchnya juga kita atur untuk bayangan warnanya lebih gelap untuk cahaya refleksi warnanya lebih terang dan opacity-nya juga kita mainkan saya aduk berikutnya nah disini saya membuat icon-icon warna ini untuk mempermudah saat saya ingin mengganti warna objek dasar dari Vespa ini karena objek ini terdiri dari banyak objek di atasnya misalnya ini tadi ada objek cahaya refleksi cahaya ada objek untuk bayangan untuk menseleksi objek di belakangnya atau warna dasarnya akan sangat sulit karena itu saya membuat icon dengan warna yang sama dengan warna dasar dan objek ini juga warna dasar ini objek warna dasar ini saya juga memiliki warna swatch yang sama selain dengan menggunakan icon bisa juga dengan membuat objek di layer yang terpisah contohnya disini saya membuat 3 layer ini color untuk icon-icon warna ini dan ini shading objek dengan bayangan pencahayaan pencahayaan nah ini adalah objek dengan warna dasar saja dia flat warnanya tidak ada efek-efek pencahayaan kecuali yang mungkin warna dari beberapa parts ini dan ini mungkin warna memang lebih gelap sedikit nah setelah kita gabung dengan objek pencahayaan dan bayangan hasilnya akan ada sedikit kelihatan ada dimensi lah jadi lebih lebih kelihatan lebih berbentuk ada dimensinya kalau base color ini objeknya kita matikan nah inilah objek dari objek dari bayangan dan objek dari pencahayaan seperti ini ini dengan objek warna dasar jadi sebenarnya objeknya saling tumpuk untuk memberikan efek kesan bayangan dan efek pencahayaan tumpuk lir1 tumpuk tidur tim cukup klik montai di contohnya ini tumpuk kau nah kalau saya membuat objek ini dengan tanpa objek tambahan seperti tadi jadi kalau saya misalnya coba kita coba dengan warna coba biru lebih terang nah jika menggunakan objek terpisah seperti ini pada saat kita mengganti warna dasar misalnya ke warna warna dia akan tetap warnanya dan biru dari warna semula jadi kita juga harus mengganti objek ini dengan warna orang yang lebih tua beda hasilnya jika dengan menggunakan objek bayangan dan objek pencahayaan seperti tadi caranya adalah dengan menduplikat objek bayangan dan objek pencahayaan duplikat dan kita seleksi objek warna dasarnya kemudian kita pet Union dia akan menjadi satu kesatuan objek untuk mengetesnya kita ganti warna nah sekarang objek ini kita coba tes beri warna nah nah mungkin warna ini dan biru muda nah kedua objek ini kita ganti opacity nya menjadi mungkin 20% 30 ya hasilnya sudah kelihatan bagian sini kelihatan lebih gelap bagian sini kelihatan lebih terang kalau kita ingin warna bayangannya lebih kuat kita tinggal mainkan opacity nya disini misalnya 50% dia akan lebih gelap kelihatannya dan cahayanya sudah cukup terang nah dengan menggunakan objek bayangan objek pencahayaan ini saat kita ingin berganti warna seperti tadi kita cukup mengganti satu objek ini saja dan efek bayangan dan pencahayaan ini akan otomatis terlihat tanpa harus mengganti seperti yang disini kita misalnya mengganti warna biru juga disini harus kita ganti warnanya lagi terus ini juga harus kita ganti warnanya tapi disini menurut saya lebih cepat prosesnya karena cukup mengganti satu objek lebih baik saja warnanya dan warna bayangan dan warna pecahayaan akan otomatis sudah terbentuk dan warna bayangannya pun bisa kita ganti juga misalnya contoh seperti ini kalau terlalu kuat warna A dari pecahayaan kita tinggal mainkan dari opacity objeknya misal 10% atau 20% mungkin 15% Oke cukup sekian tutorial Swatch di Inkscape semoga bermanfaat dan silahkan di subscribe dan jangan lupa di like dan silahkan di like dan non maine sub indo by broth3rmax